Sesaat lagi akan anda saksikan sahur lebih segar yang dipersembahkan oleh Papa bangga kepada anak papa yang setelah lulus menjadi seorang dokter dan jasnya kekecilan ini Ini sebenarnya adalah jas papa yang aku ambil di lemari, jas kesayangan papa Papa ingat dulu papa memang bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi papa kesampaiannya menjadi seorang pilot Tidak apa-apa, yang penting anak papa melanjutkan perjuangan dan cita-cita papa Aku juga tidak akan seperti ini, kalau seandainya papa tidak memberikan aku asupan-asupan gizi setiap harinya Iya, aku ingat sekali dulu kamu suka aku kasih susu bekicot dan juga kolak pisang Iya, sadar setiap pagi, dalam masa pendidikanku teman-temanku berkata Apa teman-teman bilang? Apakah setiap hari sarapanmu bekicot dan susu pisang? Apa jawaban kamu? Iya, inilah sarapan tersayang dari seorang papa kepada anaknya Jangan lihat sarapannya nak, tapi lihat bagaimana kamu buang-buang air pada waktu itu Iya Itu yang membuat nervous aku menjadi hilang ketika ujian kedokteran Papa bangga karena kamu berhasil lulus dengan nilai jenglot, sehingga Cumlot Itu sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa Aku juga bangga Jadilah seorang dokter yang mengabdi kepada masyarakat, jangan jadi seorang dokter yang hanya semata-mata karena uang Betul pak? Bapak sangat pinjak sekali Papa Iya Aku sangat bangga terhadap papa Tapi papa tolong hentikan perbuatan papa Kenapa? Di setiap kelas, papa tempel pop-top papa di ruang kelasku Iya, karena papa pada saat itu kan sedang kampanye Mencalonkan diri Kamu sudah tahu bagaimana cara memakai stethoscope? Stethoscope? Coba dipakai stethoscope, papa mau lihat Siapa? Walaupun papa dulu tidak jadi dokter, tapi papa pernah mempelajarinya Baiklah Untuk mengetahui detak jantung Kita pakai di telinga Pasien sebelah sini Kita pegang dadanya Ini seperti ini Ini akan mengalirkan detak jantungnya sampai ke sini Lalu ke jidat saya Papa kok gak belajar soal itu ya? Itu papa gak begitu loh Dulu Diki, papa kasih tahu ya Maaf papa Sebelum kamu melakukan pemeriksaan kepada pasien Selalu ungkapkan kata-kata Bapak, ibu, sehat Oke Jadi berikan energi positif kepada dia Sugesti 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 yang Ini dipakai untuk di kuping Jangan sekali-sekali Ini dipakai untuk di sini Karena Lihat ya Jatuh Jatuh kan Jadi kamu harus jangan sampai begitu Oke Itu akan mengagetkan pasien Jumpama, papa, pasien Papa, saya pasien Oke Iya, coba ya Ini salah Ini salah makanya Iya, oke Papa Iya Kenal saja Papa, sehat Boleh saya cek Detak jantungnya Boleh, boleh Jadinya dia sakit Jadinya jatuh Oke Dan papa langsung akan mengajarkan lagi Tentang tulisan dokter Ingat Oke Ini dia, pak Ini hal yang sangat krusial, pak Kenapa rata-rata tulisan dokter itu sulit dibaca Emang apa sih, pak? Agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Oke, betul, pak Kamu harus tahu dulu Iya Ini artinya apa Oke, siapa Papa ini membanggakan sekali, deh Diam Kurang tepat Jangan berkata apa-apa Hampir sedikit lagi Dipak jari, coba Jangan bicara Bukan Apa Dikit lagi benar, tuh Jangan bicara lagi Ah, bukan Ini yang benar, ada tulisannya Sssss Oh Oh Iya, 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 pak Ada tanda seru Iya, tanda seru Oh, iya, pak Aku harus banyak belajar kepada pak Oke lagi, ya Oke, pak Matikan hp-nya Ah, kurang sedikit lagi Kamu udah mulai pintar nih Oke Pejamkan mata anda Ah, kurang, kurang Ini sebenarnya kata perintah Kata perintah Matikan pcd-nya Bukan Letakkan pulpen itu Kamu harus banyak belajar lagi Iya, bapak Ayo 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 Sahabat nih Iya, sahabat Tanda kita, pak Kawan Kawan Ini buat tanda kita Papa takut ya Bahaya nih, papa nih Iya, pak Hai, pak Halo, pak Baik Baik, ya tinggal di ujung komplek ini ya Iya, yang di ujung Ujung banget Yang di kejuran Oh, iya Pak, mau kasih tau Maaf, anaknya nih Kalau tiap malam Sekitar jam 11-an Suka nyantel Di tiang list Iya, dia emang itu salah satu hobinya Luar biasa ya pencapaiannya, pak Andre Nat saya sudah menjadi dokter sekarang Oh, iya Dia baru saja lulus Dan akan melanjutkan S3 Profesor Luar biasa Anakmu sekolah dimana? Kenapa? Apa nih? Gelarnya apa dia? MI, saya di MI Ada, ada saya tidak Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, anak saya juga hebat Dia pencapaiannya udah banyak Oh, iya Jadi salah satu yang paling saya banggakan Sekarang dia ini udah bisa Nyari remote sendiri Oh, nyari remote sendiri ya? Udah bisa Sebelumnya gak bisa ya? Selanggas sendiri Oh, ya ampun Udah bisa naikin dispenser galon Ke dispenser Itu dia yang naikin sendiri Jadi galonnya udah sampai Di dispenser Begitu kita kucurin airnya Dia yang keluar Kamu bisa melakukan itu semua? Saya tidak bisa, Papa Tenang Anak saya Besok akan saya berangkatkan ke Birmingham Untuk kuliah di sana Besok mau diberangkatkan kemana ini? Kamu? Eh, besok juga dia mau berangkat dong Depok Iya, iya Depok mah tinggal jalan aja Iya, tapi kan berangkat juga Iya, iya Mas, mohon maaf Aku jadi Diki jadi mahluk Karena Diki tidak bisa Melakukan apa yang si Adul bisa, Pak Tidak semua orang yang dilakukan Kamu harus bisa Kamu sudah punya keahlian sendiri Ini sakit, ini anak Kamu kenapa jiper? Tenang aja kamu Gapain jiper sih Aku ngerasa malu, Pak Tidak bisa membanggakan Papa Dia kan gak ada Oh iyalah Pasti malu Nyariin aku ya? Loh kok ngumpet? Aku malu Halo om Oh, ini kamu? Iya Pacar aku, Pak Kamu ngomong-ngomong Papanya belum, kamu udah Silahkan, silahkan Papa kan lagi menikmati kesendirian Makanya aku belum kenalin ini Pacar aku udah lama Cuman belum sempet kenalin ke Papa Ini pacar aku Garang ketemu ya? Ini adalah LDR ya? Iya Oh ini pacar anaknya ya? Iya Halo Tante Ih, cantik amat Cantik amat? Ini anaknya Tante Iya Halo Halo Kenapa giginya? Kenapa? Makam permainan mulu Maklumlah Anak saya ini Orang lain kan lahir dari Rahim Ibu Ini dari mana ya? Dari ajang pencarian bakat Oh Makasih ya Aku ada yang mau aku omongin Sebenernya Maaf, Diki Iya Kenapa dia menangis? Dia kuliah di mana? Dia kuliah di luar kota, Pak Kita jarang ketemu Bukan jarang lagi Emang hampir gak pernah kan Berapa lama kalian berpacaran? Seminggu ya Bentar dong itu Bentar sekali ya Bentar sekali Iya Sebenernya kita sudah pacaran lama Papa Tapi semenjak LDR kami jadi miscommunication dan tidak pernah Oh LDRnya seberapa jauh? Kamu waktu itu di mana? Saya di Jakarta Terus pacarmu? Jakarta Timur Dekat Ada yang mau aku omongin Mana? Kamu tidak membalas whatsappku Iya Kayaknya Aku minta maaf ya Aku Bukan tipe cewek-cewek yang bisa LDR gitu Aku gak bisa hubungan jarak jauh Aku tuh harus diperhatiin Harus Dekat jaraknya Iya aku kan Sudah mengenyam pendidikan Jadi tidak bisa Intens untuk Berwhatsappan sama kamu lagi Jangan dipaksa Diki Tuh Lihat Anak saya bilang Kamu memang payah Kamu gak bisa jauh-jauh kan Gak bisa Kamu maunya deket-deket kan Iya aku Dekat banget tuh Lebih deket kan Sama anak aku Kamu meninggalkan aku Demi peniti kebaya ini Iya aku tuh sebenernya Butuh pasangan yang Selalu ada Selalu ada Dia pengangguran Dia akan selalu ada Untuk kamu Oh iya Kamu pengangguran Pengangguran Jangan manis dong Jumah punya PCD Kabel auknya hilang Lepasin bang Saya pengen mudik ini Bang Apa? Lepasin dong Kamu pengen mudik? Iya Tidak segampang itu Tidak segampang itu Tunggung Sebelum kamu mudik Kamu harus menyebutkan Kode berangkas Yang berisi Uang Dan juga Logam Bang Saya enggak tahu Kalau itu bang Saya enggak tahu Kalau itu Tapi abang Tahu gak bang? Tahu apa? Kue-kue apa Yang banyak diskonnya Kue yang banyak diskonnya? Iya Kue apa itu? Bakwan Kok bakwan? Bakwan getwan Iya kan? Abang aja enggak tahu Saya ketawa ini Bukan karena lucu ya Kenapa? Karena karakter saya Emang ketawa Kamu pikir dengan Ngasih tebak-tebakan itu Kamu bisa bebas Dari sini Ayo lombang Lepasin bang Saya tidak akan Membebaskanmu Sebelum kamu Memberikan kode berangkas itu Saya enggak tahu kodenya Nih abang tahu gak? Apa lagi? Pocong-pocong apa? Yang cepat Pocong apa yang cepat? Pocong rambut Apa ngajak enggak tahu Minta kode berangkas Udah bang lepaskan bang Saya tidak akan Membebaskanmu Saya akan menyiksa Kamu terlebih dahulu Bang Saya akan memberikan Soal cerita matematika Kalau kamu bisa menjawabnya Kamu akan saya bebaskan Coba apaan? Kamu siap? Siap Ini soal ceritanya Diingat ya Pak Budi Membeli apel Satu kilogram Sebelum Pak Budi Pergi beli apel Dia pergi beli Dia pergi membayar air Lalu dia bertemu dengan Bu Rina Dia mengobrol seputar Anaknya Yang ingin menjadi dokter Lalu Bu Rina bilang Anak saya Tulis aja Tulis Di soal cerita Cerit Ini siapa? Hari 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 apa? Hari Rabu Ini dari apa sih? Jadi apa? Harry Potter Loh, kan gue Joker Ini kenapa musuhnya Harry Potter? Bisa saja, karena ini adalah komedi Iya Bang, kamu ingin melawanku Kamu ahli Joker Iya, aku Joker Aku ahli sihir Ahli sihir Kamu ahli sihir? Iya Aku akan menyihir dia Coba lakukan Lebih mancung bibirnya Bang, itu gak perlu disihir Emang udah mancung, Bang Kalau itu, Bang Kamu salah Yang mancung bukan hidungnya Tapi bibirnya sekarang, kan? Memang itu? Aku akan memberikan sulap Aduh, Bang, tolong dong Sulap? Iya Lihat Lihat Bang, sekali lagi Bang Kenapa tangan? Kamu bisa sulap? Iya Saya juga punya sulap Kamu bisa sulap? Dan kenapa tadi gerakan kamu seperti ini? Saya juga tidak tahu tiba-tiba Ketika musik itu berputar Tangan saya langsung begini Wah Tunjukkan, tunjukkan sulap kamu Tunjukkan sulap kamu Coba dong Lihat ini ya Iya Wah Tembus Tembus Iya Tidak ada apa-apa ya Tidak ada apa-apa Boleh lihat Boleh lihat Tidak ada apa-apa Kosong Kosong, kosong Boleh lihat Oke Tiup WOOOOOOH Apa ini? Goyangan apa ini? Goyangan Teringat Seperti saya telah melakukan Hal ini Hal ini 30 hari Apa ini? Oke Oke Aku akan menyulapkan Sekali lagi Oke Saya akan menyulap sekali lagi Bim Bim salah Bim Kakak gak ngeband Bim salah Bim Saya ingetin Saya juga Saya juga pernah nonton Tahun lalu Iya Saya pernah nonton Tahun lalu Coba Coba dong Bim salah Bim Kakak gak ngeband Ini akan menjadi panjang Wah 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 Lepasin Kenapa ini bisa terjadi? Kamu punya Aku juga punya zulap lainnya Kali ini Kalau ada musik seperti itu lagi Saya tidak akan bergoyang Saya juga tidak mau bergoyang Kita ini musuh Lihat ini Di sini ada uang koin Di tangan saya Boleh di zoom Boleh kamera Boleh ya Sebelumnya kita tidak saling kenal ya Iya benar Musik saja menolaknya Musik menolaknya Saya tidak mau lagi main koin ini Tapi kalau kayak gini saya Males dan Lepas saya sudah nyaman Di sini Kenapa kamu tidak mau dilepas Kamu nyaman begitu Iya ini sudah nyaman Saya tidak bisa pulang kamu Kamu sudah nyaman seperti ini Iya saya sudah nyaman di sini Kamu bilang kamu mau mudik Sekarang kamu tidak mau mudik Udah keburu nyaman Di sini Kamu bilang nyaman Gak mungkin Karena yang namanya kenyamanan Yang namanya comfort itu Cuma ada di Mitsubishi Expo Dijamin kalau Kamu naik Mitsubishi Expo Jadi pengen mudik setiap hari Saking nyamannya Wah mobil idaman gue nih Mitsubishi Expo Ini punya drive mode Yang Yang dilengkapi dengan Empat drive mode Normal Griver Matte Dan wet Pas banget nih Bisa memberikan kenyamanan Dan pelindungan Di berbagai medan jalan Cocok banget dengan kondisi jalanan Di Indonesia Betul banget Rigen Keunggulan lainnya Kenyamanannya Juara Mitsubishi Expo Punya dual zone AC Driver dan penumpang Bisa mengatur AC Sesuai keinginan masing-masing Udah gitu AC nya dilengkapi Teknologi Nano EX Untuk membunuh Bakteri dan Bau tidak sedap Dalam kabin Mantep kan teman-teman Masih ada lagi Buat yang seneng denger musik Mitsubishi Expo Dilengkapi Dynamic Sound Yamaha Premium Memberikan pengalaman mewah Layaknya nonton konser musik langsung Oh yang terpenting nih dia nih Dia punya aktif Yow Control Yang mampu meningkatkan Kestabilan mobil Saat bermanuver Di jalan licin Dengan kecepatan tinggi Jadi Pasti aman Dan Kalau kamu beli Mitsubishi Expo Khusus bulan ini Ada promo spesial loh DPRingan 15% Bunga rendah 0% 2 tahun Dan bahkan Ada cashback puluhan juta rupiah Cocok kan Buat persiapan mudik nanti Wah Jadi pengen mudik nih Pakai Mitsubishi Expo Kayaknya Nyaman banget Nah Buat nambah-nambah Beli Mitsubishi Expo Kita mending bagi-bagi rezeki Karena It's time for Kuih Kuis, kuis, kuis It's time for Loh Amu siapa yang lepasin? Betul ya Dari tadi sebenernya bisa dong Cuma Kalau duduk terus Aku terlihat Tidak ada kerjaannya Bagus sekali itu Mitsubishi Expo Teman sejalan paling seru Mitsubishi Expo Teman sejalan paling seru Asakam Dengan siapa? Dimana? Lita Sanggerang Lita Sanggerang Lita Sanggerang Oke Ini dia pertanyaannya Apa fungsi Nano X Nano EX Nano EX pada sistem AC Mitsubishi Expo A Membunuh bakteri yang masuk ke dalam kabin B Membunuh kenangan mantan Membunuh bakteri yang masuk ke dalam kabin Yeeees Selamat Kamu mendapatkan Tiga Cusak Rupiah Teman sejalan paling seru Dengan siapa dimana? Dengan Ahmad di Jakarta Selatan Ahmad di Jakarta Selatan Pertanyaan ya Lanjutkan lirik lagu berikut Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota Naik delman istimewaku A Ku duduk di pelaminan B Ku duduk di muka B Ku duduk di muka Tiga Cusak Rupiah Tiga Cusak Rupiah Selamat Kamu sudah banyak Tiga Cusak Rupiah Di pasang-pajang Di pasang-pajang Misubishi Expo Masuk Karena Misubishi Expo Infinite Excitement Terima kasih Baru saja Anda seksikan Sahur lebih segar Yang dipersembahkan oleh Terima kasih Baru saja Anda seksikan Terima kasih Terima kasih